Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, baru saja melakukan pengundian babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Perjalanan panjang buat Timnas Indonesia dimulai dengan menghadapi Brunei Darussalam. Rencananya, pertandingan leg pertama akan berlangsung pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, sementara pertemuan kedua dihelat pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Masih belum diketahui di mana lokasi pertandingan kandang dan tandang Timnas Indonesia Verus Brunei. Setelah itu, Timnas Indonesia akan tergabung ke dalam Grup F yang merupakan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Irak, Vietnam, dan Filipina sudah menanti. Mengacu pada peraturan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Pada babak kedua ini, selain dua tim teratas tiap grup, akan dipilih empat negara dengan status best terplast alias tim berperingkat ketiga terbaik. Timnas Indonesia yang tergabung di grup berat tentu bakal menemui jalan terjal setelah lolos dari adangan Brunei Darussalam. Di prediksi, Irak bakal jadi lawan tersulit Jordi Ahmad DKK, kemudian Vietnam dan Filipina. Kesempatan untuk menuai poin penuh paling mungkin didapat saat Timnas Indonesia bersuwa Filipina. Melawan Vietnam, tidak kalah dalam dua pertemuan saja akan jadi hasil positif. Sementara untuk Irak, rasanya sulit untuk bisa melewati adangan raksasa Timur Tengah ini meski segalanya masih bisa terjadi. Apalagi belakangan ini merah putih kerap meraih hasil manis saat bersuwa tim-tim dari Jasira Arab. Pelatih Timnas Indonesia, Sin Tayo Yong, sedikit buka-bukaan dengan mantan pebasket Indonesia yang banting setir menjadi selebritas, Denny Sumargo. Sin Tayo Yong mengungkapkan target dari Ketua PSSI, Erik Thohir, kepada dirinya, termasuk di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Kualifikasi Piala Asia U23-2024. Sin Tayo Yong ditargetkan untuk membawa Timnas Indonesia melaju hingga babak akhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apa yang dibicarakan Pak Erik Thohir ada dua projek. Pertama, lolos sampai babak terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026, Imbuh Sin Tayo Yong. Pertama, lolos sampai babak terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026, Imbuh Sin Tayo Ti. Pertama, lolos sampai babak terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026, Imbuh Sin Tayo.